Sejak awal, saya rasa, saya lihat tugas saya pertama adalah meladar sebaik-baiknya atau seperti slogan dari GMK sendiri, ilmu tinggi artinya mencapai prestasi setinggi. Tapi pada waktu yang sama juga, saya melihat bahwa kegiatan-kegiatan waktu muda baik di kalangan pemuda gereja maupun GMK adalah kesempatan untuk bergaul tetapi juga untuk mempelajari banyak hal. Jadi memang saya kombinasikan itu dari awal. Dan tidak benar upamanya orang mengatakan kalau terlalu aktif di dalam GMK, maka itu dia akan termengkalai. Saya buktikan tidak. Saya buktikan bahwa itu tidak perlu terjadi. Waktu kamu lakukan, saya aktif dalam pemuda gereja, baik di Jakarta maupun seluruh Jawa. Ini tidak perlu lebih tetapi juga pemuda gereja. Sampai itu saya aktif dalam GMK, Jakarta. Tapi pada waktu yang sama ya menurut capatan STT, saya lah mahasiswa yang pertama yang mencapai cum laude di dalam STT. Setelah dia berdiri. Nah, bagian demikian memang kita tidak ambisi untuk satu-satu pekerjaan. Tetapi, hadap pendapat saya, dari dulu sampai sekarang, saya berkata kemana, disuruh oleh pemuda gereja ke situ kita pergi gitu. Jadi, waktu muda juga sudah saya ikuti konferensi pemuda Kristen sebelumnya di India. Waktu itu saya masih berumur 19, tapi saya sudah dipilih menjadi sekretaris delegasi Indonesia pada waktu itu. Dan maksudnya itu, waktu saya juga studi pasca, studi di Jerman, saya juga mengorganisir mahasiswa-mahasiswa Kristen Indonesia yang ada di Eropa. Eropa Barat waktu itu. Dan juga mahasiswa-mahasiswa Asia. Itu saja dorongan yang timbul dalam hati saya, merasa perlu mengumpulkan mereka untuk supaya mereka saling berkenalan. Pasti nanti kalau kembali ke tanah air ada gunanya, tetapi juga supaya saling membahas masalah-masalah apa yang diatasi pada waktu itu. Dan dengan demikian, tentu para pimpinan gerakan hukumnya waktu itu melihat kegiatan-kegiatan saya. Lalu saya dilibatkan dengan Komisi Pemuda Sudunya dan belakangan juga sebagai anggota eksekutif dari Dapati Resyaf. Dari Federasi Kristen, saya masuk ke Kristen Sumerung. Begitulah berkembang seterusnya dan sebenarnya setelah saya juga selesai dokter dari Heidelberg, saya ingin menjadi dosen. Tetapi saya tidak disuruh menjadi dosen, saya justru-suruh menjadi sekretaris Pemuda Asia. Saya waktu itu sangat kecewa, tetapi saya sudah memiliki keputusan mengikuti apa yang diatukan, diputuskan oleh pimpinan. Saya 6 tahun namanya mengenal Asia, menjuni Asia. Begitulah seterusnya dan waktu saya PGI atau waktu itu DGI tahun 1967 menjadi sekretaris umum, saya dipilih menjadi sekretaris umum. Waktu itu ketua umum belum full-time yang memimpin gerakan itu adalah sekretaris umum. Jadi itulah dan selanjutnya. Tetapi saya rasa yang terpenting ialah, dan ini barangkali dalam SMS saudara yang sama saya, saudara tanyakan mengenai bagaimana peran mahasiswa Kristen mengenai kepimpinan mahasiswa Kristen. Bagaimana karakter kepimpinan yang harus dimiliki mahasiswa Kristen pada waktu ini. Secara pertama ialah mahasiswa Kristen itu harus sadar mengetahui di zaman apa kita sekarang berada, apa artinya era revolusi industrialisasi sekarang ini, yang keempat ini. Saya mau katakan upamanya bahwa ini menuntut sebenarnya, artinya saya mulai dengan yang positif, dengan kita hidup dalam era digital baru, sebenarnya saudara-saudara sebagai mahasiswa mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk menambah pengetahuan dengan perantaran gawai yang terbuka, dengan perantaran internet di luar bayangan kami waktu muda. Nah persoalan ialah apakah mahasiswa memanfaatkan ini? Dan ini saya rasa kunci yang pertama, ialah apakah para mahasiswa masih tetap hidup dalam pola pedagogi, artinya pendidikan anak-anak, atau sudah meningkat menjadi hoi tagogi, itu sebenarnya yang sekarang. Hoi tagogi ialah mahasiswa harus mampu mengatur sendiri studinya, bahkan kurikulumnya. Dan ini mungkin, saya rasa. Jadi, kalau kita sadari pemandangan zaman ini, saya tidak tahu apakah para mahasiswa tahu bahwa zaman ini menuntut perubahan pemahaman bahwa tidak cukup kompetensi, tetapi harus diganti kompetensi ini dengan kemampuan. kalau dulu kompetensi, kalau ada seorang punya umpamanya, contoh, dia sudah mempunyai titel serjana atau dokter dan semuanya, dengan sendirinya, dia dianggap sudah berkuasa dan kompetensi dalam bidangnya. Dalam zaman ini tidak berlaku itu. Dalam zaman ini yang menuntutkan adalah kemampuan seseorang. Jadi, pergeseran ini. mahasiswa jangan berlajar mencari titel, jangan mencari supaya dibisuda dengan baik, tetapi harus mencari kompetensi. Ada empat yang dibutuhkan di zaman ini. satu, kemampuan berkomunikasi. Itu communication. Artinya, mahasiswa kristian itu harus bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang bukan kristian juga. Bahkan yang membenci kita. Ini adalah persyarat dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Yang kedua, kemampuan untuk berkolaborasi. Collaborasi. Yang pertama, communication. Yang kedua, collaboration. Harus mampu bekerjasama dengan semua pihak. Ya, terutama kerjasama bukan sepertidak bulu, tidak bidal, tetapi sudah merata begitu. Dan yang ketiga, harus mampu berpikir secara kritis dan menyelesaikan masalah. Kreatif. Jadi, dia tidak boleh menerima segala sesuatu. Dan keempat, dia harus mampu untuk kreatif. Menciptakan sesuatu. Saya sebut ini empat C. Communication. Collaborasi. Kreatif. 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 Kalau para sesuatu Kristen memiliki hal ini, saya yakin mereka akan mempunyai masa depan yang baik. Tentu banyak hal-hal persyaratan-persyaratan lain yang dibutuhkan. Terutama, kesadaran bahwa pemimpin itu adalah pelayan, bukan penguasa. Ini harus jelas dalam kehidupan setiap orang. Pemimpin baik dalam masyarakat maupun dari pekerja. Ya. Bukan orang yang berkuasa tetapi orang yang melayani. Bukan orang yang menanyi selanjutnya. Bukan orang yang bentuk. Terima kasih.